oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama citaya motor vlog nah ini di depan adalah jalan raya mana ini ya pemuda kalau tidak salah ya jalan raya pemuda kalau ke kiri ini tembusnya ke mana teman-teman ke jalan Baru Bomang ya nah betul disini jalan raya pemuda teman-teman saya buru-buru start ya buru-buru jalan tadi mencium aroma-aroma yang tidak sedap disana ya kayak seti tank bocor gitu ya teman-teman aduh kacau lah nah buat teman-teman gimana kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin nah ini sudah memasuki musim penghujan ya teman-teman awalnya memang musim penghujan lalu kemarau lagi ya dan juga kemarau nya juga kayak mau serius gitu ya eh gak tahunya hujan lagi bikin wow dari hujan panas hujan ya gak menentu ya cuaca sekarang ini cuman ya di daerah saya tempatnya daerah Bogor Depok dan sekitarnya ya memang akhir-akhir ini sudah berapa hari hujan ya teman-teman di guir hujan dan waktu atau hujannya pun seringnya di sore hari ya sampai malam hari gitu teman-teman ya buat teman-teman buat tempat tinggalnya atau lokasi rumahnya yang sedang musim hujan agar selalu dijaga atau menjaga kesehatan buat khususnya buat seorang motovlogger ya karena buat seorang motovlogger ini ya udah pasti di jalanan ya namanya juga moto ya motovlog gitu dan juga udah tentu kena angin kena hujan kena panas ya teman-teman itu baru resiko yang paling ini ya resiko yang lainnya juga banyak gitu ya teman-teman diharapkan selalu menjaga kesehatan dan juga ketertiban lalu lintas ya jadilah pelopor berkendara yang baik menjadi contoh atau teladan buat pengendara lainnya ya gitu ya teman-teman nah ini mengarah ke jalan baru Bomang teman-teman saya riding santai aja ini di hari Senin ya teman-teman ini hari Senin sudah tanggal 1 Januari tahun 2024 ya Senin ya teman-teman nah ini lagi musim rambutan teman-teman sayang sekali ya tapi sudah gede-gede gitu rambutannya buah rambutannya ya sudah besar-besar oke jadi gak ngaruh udah kena musim hujan juga gak ngaruh ya karena udah gede-gede palingnya harus segera dipanen gitu ya kalau gak mau busuk kalau jatuh sih enggak cuman busuk ya teman-teman gitu kalau masih kecil kena hujan gitu ya akan rontok pada jatuh gitu ya teman-teman nah ini di Senin pagi tanggal 1 Januari tahun 2024 ya teman-teman ini sudah memasuki tahun 2024 gak terasa ya tahun 2023 sudah kita lewati ya dengan segala macam ya ada kadang suka maupun duka ya teman-teman semuanya pasti ada ya semua pasti mengalami gitu ya setiap manusia gitu ya kadang lurus kadang belok ya kita nikmati saja teman-teman tapi kita jangan menyerah dengan apa yang kita targetkan apa yang kita impikan di tahun 2023 yang belum tercapai kita gas lagi ya di tahun 2024 semoga semakin baik rezekinya semakin lancar gitu ya teman-teman rezekinya semakin lancar dan dijauhkan dari segala marah bahaya amin ya robbal amin buat teman-teman selalu jaga kesehatan ya karena kesehatan ini penting kesehatan penting teman-teman sehat itu mahal bener sehat itu mahal karena menggunakan BPJS pun kalau kita dadakan itu agak ribet teman-teman agak ribet prosesnya harus meminta rujukan gitu ya dan lain-lain gitu ya pasar desa tajur halang pasar desa tajur halang itu benar-benar pasar atau apa ya kok tulisannya kayak kepotong begitu kayak seng bekasan proyek atau emblem atau logo di tempat lain lokasi lain oke kita lurus teman-teman sampai di situ nanggerang 2024 ya kita tetap kita akan melewati tahun baru tahun 2024 semoga ya semoga harapan-harapan teman-teman semua atau impian teman-teman semua dan juga saya pribadi dan keluarga bisa tercapai amin 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 dan juga yang terpenting saya ulang ya semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya teman-teman kita belok ke kanan ya teman-teman ini banyak sepanduk 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 mengubar janji ya semoga sih gak mengubar janji gitu ya teman-teman semoga tidak mengubar janji kita belok ke kiri lagi teman-teman ya kalau lurus itu aduh itu kalau lurus bisa ke mana ya Bilabong teman-teman perumahan Bilabong ya nah ini di depan jembatan Situnanggerang wow 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 banyak sekali bendera ya isi kiri maupun isi kanan nanti kalau sudah selesai masa kampanye masa tenang itu akan dilepas alat praga kampanye nya ya ini saat ini memang ya udah aturannya seperti ini ya nyampah namun tetap hati-hati ya memasang benderanya gitu ya karena ini pinggir jalan wih dibongkar lagi bongkar lagi ya karena itu pondasinya juga miring teman-teman terlalu apa ya kayak main-main kita lurus kayak main-main proyeknya ya bongkar lagi bongkar lagi itu urukan tanahnya tanahnya urukan wih itu udah ada apa ini kebong pohon bambu ya teman-teman di sebelah kanan ini udah musim penghujan nih banyak ilalang-ilalang yang tadinya udah dibebasin lahannya udah dibersihin gitu ya sekarang jadi kebong lagi nah di depan juga ada nih kebong ya tapi bukan kebong kebong gitu ya tapi lalap sekebong gitu ya teman-teman nah ini dia tempatnya sebelah kiri saya ini ini restoran lalap sekebong mohon maaf warung direnovasi lalap sekebong wah warung direnovasi teman-teman iyalah iyalah kayak terburu-buru konsepnya mau bikin masakan Sunda atau khas Sunda tapi kayak kurang mantep gitu ya konstruksi warungnya gitu ya teman-teman mau lewat coran atau lewat bambu gitu kan atau kayu terlalu terburu-buru mungkin juga ambles bisa jadi ya ambles itu ya fondasinya karena diguyur hujan terus-menerus wah ini yang berolahraga kenapa di tanahnya ya kita lanjut teman-teman sampai di persimpangan susukan nah disana kita baru closing ya teman-teman disana kita baru closing oke ini kalau ke kiri ke jalan durian baru poncol ya ke Tugumacan ke Raga Jaya teman-teman bisa ya ini kalau ke kanan sama aja ke kanan itu ke apa peramangan Bilabong juga bisa ke Bojonggede bisa ya nah ini ke kiri ke jalan raya susukan ataupun tembusnya nanti di ujung ke jalan raya Pabuaran oke kita lurus pohon beringin masih berdiri kokoh ya pohon beringinnya ya oke mungkin teman-teman itu saja ya video mungkin ini video ini gak bermanfaat sama sekali ya cuman campur aduk pembahasannya yang intinya ini sudah memasuki awal tahun 2024 ya semoga impian teman-teman semua dan juga saya pribadi bisa terkobul amin ya rabbal amin mungkin itu saja teman-teman saya tutup akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati